Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat belajar dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan saya Sati Kudarullah Dalam sesi Belajar musik Belajar gitar Kita akan belajar Akor C dan akor G Nah Di simak Senar gitar Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seperti itu Kemudian ini fingerboard 1, fingerboard 2 Fingerboard 3 Dan seterusnya Kemudian sebutan untuk jari Ini yang saya gunakan Sebelah kiri ya Jari 1, 2, 3, 4 Nah ada 4 jari yang akan kita gunakan Untuk memainkan akor pada gitar Oke kita akan belajar Akor C dan akor G Akor C Kemudian akor G Langkah untuk mempelajari akor tersebut Yang pertama Akor C Kita menggunakan jari 1 Jari 2 Yang terakhir jari 3 Untuk jari 1 Berada pada senar Senar 2 Fingerboard ke 1 Senar 2 ini ya 1, 2 Senar 2, fingerboard ke 1 Kemudian Untuk jari 2 Berada pada Senar 4 Fingerboard ke 2 Senar 4 berarti 1, 2, 3, 4 Fingerboard ke 2 Kemudian Untuk jari 3 Di senar 1, 2, 3, 4, 5 Fingerboard ke 3 Seperti ini Nah untuk pemula Saya sarankan Ibu jari jangan nongol Jangan nongol seperti ini Tapi Disimpan di belakang neck Atau leher gitar Seperti ini Kemudian ini Gantung ya Apa namanya Untuk telapak tangannya Gantung Jangan mepet neck Tapi gantung Megangnya kayak gini Ingat Senar nomor 2 Nomor 4 Dan nomor 5 Akor C Nah kemudian Untuk membunyikannya Itu dimulai Dari senar nomor 5 Nomor 4 Nomor 3 Nomor 2 Dan nomor 1 5 5 4 3 2 1 Membunyikannya seperti itu Saatnya di streaming ya Seperti ini Ya akor C Sekarang akor G Akor G Yang digunakan adalah Jari 2 3 4 Saya ulang Akor G Yang digunakan Jari 2 3 4 Dimana Untuk jari 2 Di senar Nomor 5 Itu 2 3 4 5 Fingerboard yang kedua Senar 5 ya Fingerboard kedua Kemudian Untuk jari 3 Itu di senar 6 Fingerboard ketiga 1 2 3 4 5 6 Di sini Fingerboard ketiga 2 2 3 ya Kemudian Untuk jari yang ke 4 Di senar nomor 1 Di senar nomor 1 Di sini ya Senar nomor 1 Yang paling bawah Fingerboard yang ketiga 1 2 3 Seperti ini Nah jari satunya gimana Jari satunya istirahat Jajah Relax Jadi satunya Relax Apakah jari satu ini Fungsi Nanti untuk passing Fungsi Misalkan kayak gini Cuma Jangan ke arah sana dulu Latihan dulu Akor G Akor G Seperti ini Nah Setelah Akor C bisa Akor G bisa Yang dilatih adalah Latihan memindahkan akor Dari akor C ke G Ke C lagi Ke G lagi Ke C lagi Dan seterusnya Seperti itu Oke silahkan dilihat Metode ini Untuk Rekan-rekan pelajar Yang pemula Itu gunakan Empat kali ketukan 1 2 3 4 Seperti itu Terus Untuk setiap akor Yang dimainkan Nah ini kan Akor C ya 1 2 3 4 G 2 2 3 4 C lagi 2 2 3 4 G 2 2 3 4 C 2 2 3 4 G 2 3 4 C 2 2 3 4 1 2 3 4 Seperti itu Apabila sudah lancar Sebentar-sebentar Gini Muncul kehasil Kadang-kadang Kalau latihan Itu ada senar yang mati Mati itu maksudnya Tidak bunyi Senarnya tidak bunyi Mengapa bisa begitu? Karena Ini Satu Jari Itu Memegang Satu Senar saja Nah Ini maka akan bunyi Ini bunyi 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 Semua bunyi ya Nah Kalau Jari yang Memegang lebih dari satu senar Misalkan jari satu Itu Saat memegang Secara Secara tidak sengaja ya Menyentuh senar umur satu Ini mati Senar umur satu mati Harusnya senar umur satu Jangan sampai disentuh Jangan tersentuh Begini Yang disentuh senar umur dua Jangan sampai menyentuh senar umur satu Mati kan Kalau begini Seperti itu C G C Ingat Empat ketuk Empat ketuk Coba diulang Apabila sudah nyaman Tidak ada Senar yang mati Coba Variasi Streaming Atau genjrengan Genjrengnya Ya senyamanya dulu Namanya orang belajar Belum pakai Lagu ya Belum pakai lagu Itu untuk Akor C Akor G sama Seperti itu Kalau sudah nyaman Coba C G C G C G C Seperti ini Langsung Begitu Selamat mencoba Terima kasih Tetap ikuti channel ini Jangan lupa like Subscribe Dan nyalakan lonceng Agar channel ini semakin berkembang Terima kasih